selamat kembali ke channel black mambo oke saya harap para penonton-penonton dan juga subscriber channel ini sentiasa dalam keadaan yang sehat oke oke tidak perlu cerita banyak macam biasa tengok tajuk pun sudah tahu jadi hari ini ini ialah P90 daripada Bing Feng version 3 sebenarnya model blaster ini sudah saya ada sudah saya miliki sudah 6 bulan kalau cakap bahwa turun beraksi itu mungkin ada lebih 10 kali jadi untuk ini blaster dia punya quality build sangat bagus masalah dia punya dalam dia punya body ini sebenarnya ialah nylon ya orang boleh tengok nylon sangat cantik dia punya ini quality build dia lah untuk dia punya untuk dia punya harga pun memang sangat berbaloi oke so dia punya battery sebelah sini nah di bawah ini dia ada satu pintu satu chamber slide turun nah sebelah sini lah yang boleh tempat simpan battery dia ya oke so untuk yang ini saya pakai battery 11 11.1 volt lah nah so quite panjang juga yang boleh kena simpan nih ini bateri ya panjang dia 10 14 14 cm 14 cm panjang masih boleh apa dia masih boleh simpan simpan dengan bagus oke dia tidak apa dia dia macam gen ad pasal dia punya sistem dia pakai sistem gen ad mana dia banyak pakai switch lah so dia pun ada safety safety dia yang bahagian ini ini on ini off switch tolak dia off sorry sudah rilakan jangkola oke so sekarang masuk safety lah tekan-tekan dia tidak dapat oke kalau dalam datang daripada dia punya box jilah ini satu dia punya mac blasternya ini pay nanti charger macam USB charger saya pun lupa 6 months ago kan memang normally macam yang lain-lain lah macam yang ini jingming selalu kasih kecuali baterai kalau tidak silap dia cuma tiada baterai dalam so benda ni boleh tolak tapi ini barang ni actually dia just dummy dia tidak fungsin dia tidak fungsin dia just dummy oke so ini ini P90 dia punya panjang lebih kurang dalam dalam kalau sampai sini ujung muzzle dia punya panjang lebih kurang dalam 50 cm tapi ini P90 dia memang bagus untuk jarak dekat ataupun sedang-sedang punya jarak memang oke pasal dia punya barrel panjang lebih kurang dalam dari sebelah sini pasal dia punya kalau kita tengok dari sini dari ini view kita boleh nampak motor di sebelah sini dia akan masukkan gel bol ke bagian sini dan sepatutnya panjang ini barrel daripada sebelah sini sehingga sebelah sini dia punya panjang barrel dalam around 30 cm begitu sebenarnya kurang daripada 30 cm yang original karena yang original dia mati di hujung ini yang habis di hujung ini yang ini saya sudah tukar dia punya barrel tapi yang original punya inner barrel dia memang datang aluminium dia punya apa dia punya itu memang aluminium lah so saya tidak puas hati saya tukar kepada yang panjang supaya saya boleh masukkan universal hub apa sebelah sini saya boleh masukkan universal hub kalau ada pendek sini universal hub dia tidak dapat masuk sebab yang hoppap P90 yang dikeluarkan oleh Dike sangat teruk ya sangat teruk setidak mudah apalah so dia punya berat dia punya berat termasuk itu baterai mac yang penuh overall berat 1.423 agak berat juga tapi kalau kamu pegang dia begini kamu pegang dia begini memang kamu rasa berat lah tapi once kamu sudah pegang dia begini sebab ini akan duduk di sebelah sini dan bila kamu pegang begini dia terasa lebih ringan dia punya berat kamu tidak terasa so lepas nih jom kita alright sekarang kita di tempat testing testing fps testing accuracy semua saya lakukan di belakang sini lah dan itu bagian situ itu untuk testing accuracy lah tanpa membuang masa lagi kita hari mau cek dia punya fps dengan punya light of fire dia oke so yang sebelum belum saya banyak menggunakan LED gel ball LED bit yang warna merah tapi sebabkan gel ball ada yang keras ada yang mudah pecah tidak konsisten jadi saya tidak mau pakai lagi bagus lagi pakai LED warna putih LED heavier gel ball oke tanpa membuang masa lagi kita testing oke 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 so kita punya rate of fire ialah 16 biji per saat ya dengan wow ini yang saya suka tengok oke kita punya max maximum kita yang kita dapat ialah 289.9 dan minimum yang kita dapat ialah 279.4 average dia punya tembakan adalah 285.6 so mari kita scroll down data dia ini tahap konsistensi dia yang beginilah yang kita sangat sangat suka oke kalau itu gel ball keluar cantik saja oke wah makannya memang di atas 280 lah so resepi yang semalam yang saya coba sangat menjadi sangat sangat bagus lah dia punya combination yang hal dan tidak sampai sampai .